jadi hasilnya nanti kayak gini nih nah kayak gini nah ini bisa tambahkan video hai guys videonya kita play juga kalau scene A scene adalah depan permiringnya baca 7 per 25 atau kalau bisa juga kita tambahkan musik nih kayak gini nih jadi tampilannya lebih menarik seperti kita membaca buku secara real saja ini kalau dimasukkan di handphone untuk layarnya touchscreen lebih asik lagi yakin nggak pengen kalau memang pengen ya kita simak bareng-bareng aja yuk gimana cara buatnya jadi tema yang akan kita bahas kali ini adalah e-module e-module berupa flipbook yang akan kita pakai dengan menggunakan coffee shop dan ini adalah untuk part 1 kenapa part 1 karena yang akan saya unggah berkaitan dengan dokumen Word seperti ini jadi awalnya dari Word sebetulnya tidak hanya dari Word boleh dari SPF boleh dari file-file yang lain tapi yang part 1 ini akan saya ubah dari Word dari Word nanti akan di convert di convert ke PDF dari PDF diproses ke menggunakan coffee shop setelah itu edit edit setelah itu e-module jelasin jadi sesederhana karena itu sebetulnya yuk praktek aja tapi sebelum praktek nah yang belum punya materinya udah disini dulu ya nah udah disini nih nih jangan lupa unduh disini nah disini nih nih STTGD kapisok disini ya oke kita langsung praktek saja setelah unduh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Shalom salam kebajikan dan masih ketemu dengan Mufid disini yang masih belajar untuk berbagi berbagi apa berbagi tentang tutorial untuk pendidikan tips dan triksnya masih dengan tema yang sama juga remeh bagi kita bisa jadi luar biasa untuk sesama itu yang masih saya pegang semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama dan bismillah mohon doanya satu hari satu video tutorial yuk baik setelah melakukan mengisikan yang unduhan setelah itu kita akan unduh di bagian sini terlihat ada tulisan unduh atau download kita unduh saja tunggu prosesnya terlihat disini sedang proses mengunduh kita tunggu sebentar jika muncul eh tulisan seperti ini maka eh tinggal di bagian sini keep saja tetap melanjutkan unduhan sehingga unduhan bisa sudah selesai jika discard tadi maka akan berbalik tidak jadi unduh selanjutnya kita lihat eh tempat unduhannya ini adalah file unduhan kita sekarang ini akan kita ekstrak dulu kelihatan ekstrak tuh ini sudah hasilnya adalah ini hasilnya kita klik dua kali kita install ada dua hal yang pertama ini adalah installernya ini adalah key game nya kita klik install dulu klik dua kali atau di kanan run as administrator juga boleh yes proses instalasi seperti biasa tunggu sampai selesai finish ya sudah jadi kita lihat ya ada trial 30 hari di sini keterangannya ada trial 30 hari caranya tidak akan saya sampaikan agar menjadi tidak 30 hari pakainya kegen disini karena ini untuk video tutorial di YouTube sehingga tidak saya sertakan caranya ya Bapak Ibu bisa explore sendiri saja menggunakan ini selanjutnya saya coba untuk mencoba yang versi trial dulu nah disini akan muncul pop-up di bagian depan untuk mengimport file PDF video atau image jbf kita akan melakukan proses pengunggahan file PDF nya nah saya punya file materi materi saya matematika di sini nah bentuknya bentuknya bentuk DOC atau bentuk world akan kita rubah menjadi dalam bentuk PDF caranya adalah seperti biasa file save as taruh di folder yang sama ganti menjadi bentuk PDF setelah itu ini akan kita import ke dalam kapishoft agar menjadi ebook e-module e-book kita mulai saja kita akan import albadek ini nah kita import di sini pengaturan nya tinggal akan kita rubah dalam bentuk apa-apa ini kualitasnya kualitasnya apa misalkan kualitasnya saya buat maksimum bagus bagus terus mau dibuat custom berapa halaman dan sebagainya disini ada 25 halaman saya buat semuanya klik ok tunggu prosesnya untuk mengimport dari file PDF dari isi dua ke belakang bagian belakang disini sedang berkualitas ini page 1 page 2 dan seterusnya kita tunggu sampai dengan page terakhir page 27 jika nanti sudah sampai dengan page terakhir maka otomatis halaman ini akan menutup sendiri terlihat bahwa prosentasenya masih 62 60 60 70 dan seterusnya nanti sampai dengan 100 persen maka halaman ini akan hilang sendiri ya ya halaman ini sudah hilang sendiri disini sudah ada 27 halaman 27 halaman materi yang akan kita gunakan sebagai bentuk clipbook nah disini sudah kalau mau menambahkan lagi tinggal import lagi juga boleh menutup menambahkan lagi tapi cukup ini satu materi satu bab setelah itu masuk ke bagian edit page atau pc edit mah di pcd di sini terlihat bahwa ada beberapa tambahan tambahannya bisa hyperlink sama seperti mungkin hyperlink bapak ibu biasa pakai untuk di powerpoint mungkin di powerpoint bagaimana membuat hyperlink dari halaman satu ke halaman yang lain atau kepada halaman yang diinginkan ini go to page berapa jadi nanti kalau diklik akan menjadi ke home misalkan misalkan halaman satu dan seterusnya tidak akan saya pakai pada setiap kali ini kalau mau nambahkan teks juga sama dikali steketek mau tinggal kita buat menjadi apa misalkan ini saya tuliskan coba-coba misalkan coba-coba dengan fontnya berapa fontnya misalkan font 48 hurufnya apa hurufnya apa terus warnanya apa misalkan warnanya merah oke ini tidak ingin saya hyperlinkan ini hanya teks biasa sudah kalau disini setelah itu ada edge image menambahkan gambar juga boleh tinggal kita brush gambar apa misalkan kita mau ngambil gambar misalkan saya mau nambahkan gambar ini dengan di oke saja oke sudah tinggal kita atur besar dan kecilnya sudah setelah itu mau menambahkan saya beralih ke halaman lain misalkan ke halaman 2 halaman 2 mau menambahkan swf juga boleh menambahkan disini saya akan tambahkan swf juga bisa maaf saya belum punya di laptop ini belum ada file swf nya saya coba tambahkan yang lain misalkan saya mau menambahkan video saya mau menambahkan video saya coba tambahkan misalkan disini mau saya tambahkan video di halaman 2 tinggal kita isikan saja misalkan saya isikan video ini oke nah disinilah video pengaturnya tinggal kita perbesar ataupun perkecil tinggal kita tarik saja untuk memperbesar dan mengecilkan misalkan ini sudah cukup nah selanjutnya di youtube berarti misalkan helaman lain mau menambahkan link dari youtube juga gak apa-apa ini juga bisa memang jika memang file ini nanti akan diputar atau dimainkan dengan koneksi internet jika tidak tidak perlu yang selanjutnya add sound atau menambahkan suara menambahkan suara juga bisa tinggal saya akan coba tambahkan misalkan saya akan nambahkan ini open oke disini nah pengaturannya adalah page 1 tidak ada suara page 2 tidak ada suara adanya ada video di page 3 ada apa namanya ada gambar suara maka di page 3 jika kita buka nanti suara ini akan berbunyi atau saya pindah dulu deh karena halaman ketiga nanti satu muka dengan halaman kedua saya pindah di halaman keempat saya tambahkan suara oke berarti ada di halaman empat begitu kita buka halaman keempat maka akan play suara selanjutnya cukup mungkin sekiranya jadi dari bagian ini kalau mau menambahkan clipart juga bisa misalkan saya menambahkan clipart saya taruh disini tinggal di oke saja clipartnya mau ditambah efek juga bisa efeknya efek apa disini efeknya merupakan green screen berarti tidak mau tidak apa namanya tidak nah tidak mengganggu pelatar jadi ini karena ini putih jadi tidak begitu terlihat ada bola babah kelembung-belembung udaranya kalau kasih tambah hujan pun karena ini posisinya atarnya putih jadi tidak begitu terlihat sudah ini saja lah yang saya isikan efek ini saja sudah setelah itu kalau mau di bagian desain monggo mau diganti dengan desain seperti apa juga boleh nanti tampilannya jadi seperti ini kalau mau diganti dengan tema-tema yang lain juga bisa sekiranya sudah cukup tinggal empat please saja nah posisi publish pun nanti bisa bermacam-macam tipe bisa pakai HTML nanti langsung bisa ke website atau XC bisa zip berarti nanti bentuknya dalam bentuk zip ataupun rar atau aplikasi make ataupun sebagai screenshot server saya masuk ke XC saja yang paling sederhana ini tinggal kita namai misalkan saya namai trigonometri karena materinya adalah trigonometri kita akan start tinggal yes saja proses selesai kita akan coba hasilnya 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 adalah ini proses tunggu sebentar nah ini adalah hasil dari yang sudah kita buat barusan hasilnya nanti akan jadi seperti ini kita lihat bentuknya tinggal seperti kita membuka buku nah disini ini adalah file video tadi kalau di play maka akan muncul Hai guys ketemu lagi bersama saya 5 dibagi 24 ya lalu sin a nah kalau sin a berarti 270 derajat mati setan kasih tanda minus karena di kuadran 3 negatif hati-hati itu persen kan kuadran 3 adalah tangan yang positif sama kebalikannya yaitu kotangan kuadran 4 adalah kos yang positif atau second jadi itu jika tadi kita menambahkan menambahkan apa namanya menambahkan ini tempat suaranya ada di halaman keempat berarti jika ini kita buka maka akan play suara kebenaran suara karena ada di halaman 4 ini di halaman 4 ini tadi kita pasang kalian ketika sekarang matikannya jadi kalau kita balik lagi di halaman sebelumnya seperti ini maka suaranya tak menjadi mati karena dia akan play jika halaman keempat dan seterusnya maka dia akan play terus sampai di belakang ini juga tetap play terus ya begitu jika nah halamannya berganti maka dia diam begitu nah ini kurang lebih gambarannya berkaitan dengan penggunaan flipbook jika memang dirasa video ini menarik silahkan ketik tombol like jika memang video ini bermanfaat silahkan share ke media sosial Bapak Ibu jika memang Bapak Ibu menginginkan updating data dari video saya setiap hari maka silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya juga dibuka seperti ini ah sederhana bagi kita bisa jadi hasilnya luar biasa untuk sesama jadi Bapak Ibu demikian sedikit yang bisa saya berikan semoga memberikan kebermanfaatan bagi sesama silahkan mencoba hal sederhana tapi hasilnya luar biasa saya cukupkan dari saya Assalamualaikum warahmatullah warahmatullah tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.